Intro Halo siapa jika dimanapun paling berada pada sehat semua kan ya Jangan lupa lah tetap semangat dalam menjalani hidup yang bagaikan panggung sandiwara ini asyik Meskipun cobaan hidupmu seberat gunung dan seluas samudera jangan pernah berhenti untuk usaha Dan jangan pernah takut untuk tidak punya rejeki Karena sesungguhnya setiap manusia sudah diciptakan lengkap dengan rejekinya masing-masing Dan tidak akan tertukar dengan helm orang lain Kali ini Bang Bujo bakal menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul The Room yang rilis tahun 2019 Film itu menceritakan tentang kisah sepasang suami istri yang terpaksa pindah ke sebuah rumah tua Dan angker karena mereka habis ngejual rumah lamanya buat bayar utang Namun ternyata di dalam rumah itu mereka menemukan sebuah ruangan ajaib Yang bisa mengabulkan semua permintaan dan bikin mereka kaya raya hanya dalam waktu singkat Hmm beruntung banget gak sih pasangan suami istri ini kira-kira gimana kelanjutan ceritanya Penasaran gak sih sama abangku Jadi tetep semangatnya buat kamu yang lagi berjuang Selamat nonton dan selamat beristirahat Pasangan istri suami ini namanya adalah Kate dan juga Matt Hari itu mereka baru aja pindah ke rumah barunya gara-gara abis terlihat hutang pinjol di Akulaku Hal itu dikarenakan ibunya Kate yang berusia 72 tahun tiba-tiba minta dibelikan motor KLX Makanya mau gak mau mereka harus menjual rumah lama mereka dan pindah di sebuah rumah yang terletak di wilayah pelosok Sekilas rumah itu udah tua dan butuh perbaikan sana-sini Namun Kate dan Matt harus menerima dengan legowo karena ini satu-satunya rumah yang bisa mereka beli Mereka pun segera membaraskan rumah itu agar layak dihuni Saat Matt lagi beres-beres rumah dia menemukan ada sebuah ruangan rahasia Karena penasaran dia pun kemudian mencari kunci ruangan itu ditumpukan barang yang tadi dia buang keluar rumah Setelah cukup lama mengais tumpukan barang itu Matt pun menemukan kunci dengan berbentuk aneh Yang kayaknya pas sama lubang di pintu ruangan rahasia itu Dia pun mencoba memasukkan kuncinya dan ruangan pun berhasil terbuka Namun karena ada gangguan listrik Matt pun langsung memanggil petugas PLN untuk memperbaikinya Dan besoknya petugas PLN pun dateng dan ngecek gangguan listrik di rumahnya Matt Namun si petugas PLN ini gak menyanggupi untuk memperbaikinya Karena ada banyak jaringan listrik yang super jelimat dan ia gak paham Namun sebelum si petugas ini pergi ia berpesan kepada Matt agar hati-hati dengan rumah tersebut Karena sebelum mereka tinggal disitu ada sebuah peristiwa pembunuhan disana Mendengar itu Matt jadi overthinking dan mendengarkan lagu Iki Taf takut tambah dewasa Matt pun mulai mencari semua informasi di mbah google soal rumah yang baru aja dia beli Dan bener aja ada sebuah kasut pembunuhan yang terjadi pada 45 tahun yang lalu di rumah itu Dimana ada seorang bocil kematian bernama John Doe yang tega membunuh ayahnya dan ibunya sendiri di dalam rumah itu Ia terpaksa mengakhiri hidup orang tuanya karena mendengar suara hasutan dari sebuah ruangan Hmm beneran bocil kematian ini ajar Dan sekarang John Doe dirawat di rumah sakit jiwa Setelah mendapati kenyataan bahwa rumahnya menyimpan kisah pembunuhan yang kelam Matt merasa sangat frustasi Saking frustasinya dia mabuk-mabukan dan menuju ruangan itu Disitu ia sempat nyeletuk kalau dia minta sebotol Amergold lagi untuk menghilangkan frustasinya Dan gak lama kemudian lampu di ruangan itu mati sebentar Begitu lampunya nyala kembali Matt dibikin kaget karena sudah ada sebotol Amergold di hadapannya Keesokan harinya Kate yang baru bangun kebingungan nyari dimana Matt Ia pun berjalan menuju ruangan rahasia itu Ternyata disana Matt sedang memandangi sebuah lukisan dan karya seni miliknya yang mahal Kate menanyakan dari mana asal barang itu karena sebelumnya mereka gak memilikinya Dan Matt bilang jika ia mendapatkan seluruh barang mahal ini karena ia membuat permintaan di dalam ruangan itu Kate pun disuruh untuk meminta sesuatu di ruangan ini Dan Kate kemudian minta uang 100 dolar Tiba-tiba aja uang itu pun muncul Karena masih merasa belum yakin Kate pun minta uang 1 juta dolar Dan gak pake lama tiba-tiba aja udah ada uang 1 juta dolar di hadapan mereka Ruangan itu bener-bener kayak jinnya Aladin Kira-kira sobat seger kalau masuk ruangan itu mau minta apa Jangan yang aneh Kate tadinya merasa takut namun Matt meyakinkan dia bahwa ini adalah keajaiban yang harus mereka nikmati tanpa harus kerja keras lagi bagai kuda Ruangan itu pun menjadi ruangan ajaib bagi mereka Kini Matt dan Kate auto jadi OKB alias orang kaya baru Karena semua permintaan mereka berhasil dikabulkan di ruangan ajaib itu Mereka sampai memiliki uang yang sangat bertumpuk-tumpuk karena terus minta duit tanpa henti Tidak hanya uang aja mereka juga meminta perhiasan Benda-benda sendiri bernilai tinggi sampai berbagai makanan mahal juga bisa dikabulkan di ruangan itu Setiap hari yang mereka lakukan hanyalah pesta, mabuk-mabukan dan memaduk kasih Bahkan saking kayanya Kate sampai bisa mandi berlian Kate dan Matt juga hidup layaknya seorang sultan Bahkan ngalahin Sultan Andara Mereka berpakaian layaknya orang kerajaan Minum sampensi yang mahal Makanan-makanan yang enak dan menari bersama Mereka sudah terbuai dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh ruangan ajaib itu Hingga suatu ketika Kate merasa bosan dengan semua keinginannya yang mudah didapat dan mudah terpenuhi Dia seperti tanpa tujuan hidup karena sudah tidak ada lagi pencapaian yang harus ia kejar Matt pun menghiburnya dengan meminta satu keinginan kepada Kate Yaitu seorang anak Ya, Matt dan Kate ini sudah menikah selama 12 tahun dan belum dikaruniai seorang anak Namun permintaan itu membuat Kate sedih karena dia masih merasa trauma Karena sudah dua kali mengalami keguguran Matt yang kecewa dengan Kate pun pergi dari rumah untuk mencari angin segar dan menenangkan pikirannya Gak lama kemudian Matt pun kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih baik Namun Matt dibuat kaget dengan kemunculan seorang bayi laki-laki yang asik rebahan di kamarnya Ternyata karena trauma keguguran Kate mengambil jalan pintas untuk langsung aja minta bayi ke ruangan ajaib itu Matt pun jadi marah besar terhadap Kate Matt heran mengapa Kate memilih meminta bayi ke ruangan ajaib itu daripada bar terbenih kehidupan dengan dirinya Matt lalu minta Kate untuk kembali ke ruangan ajaib dan memohon agar bayi itu menghilang Tapi Kate gak tega melakukan itu Matt kemudian mencoba untuk memohon agar bayi itu dihilangkan aja Sayangnya Matt juga gak tega untuk melakukannya Akhirnya ia membiarkan Kate untuk merawat bayi itu yang diberi nama Shane Ketika malam tiba, Shane tiba-tiba nangis kejar Kate yang panik menyuruh Matt meminta sebotol susu ke ruangan ajaib Saat Matt kembali ke kamarnya sambil bawain susu, Kate udah berhasil menanakan Shane dengan cara menyusuinya Di situ Kate merasa jika dirinya udah pantas jadi ibu dan semakin sayang kepada Shane Matt pun tidak bisa menghalangi Kate untuk merawat Shane Keesokan harinya Matt yang masih merasa setengah hati menerima Shane berusaha mencari jawaban dengan datang menemui John Doe Matt berharap dia mendapatkan fakta lain soal ruangan ajaib di rumahnya Sebelum berangkat, Matt mengambil sejumlah uang dan bergegas pergi ke rumah sakit jiwa Sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt menyamar sebagai seorang wartawan TV van Karena John adalah salah satu pasien yang gak bisa dijenguk sama sembarangan orang Gak lama kemudian John pun datang Di situ dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang psikopat Matt pun langsung menanyai John soal rumah lamanya Dan John menjelaskan tentang keunikan rumahnya tersebut Termasuk adanya ruangan ajaib di dalamnya Namun John tidak menjelaskan jika ternyata ada konsekuensi yang harus diambil saat minta lebih ke ruangan itu Sebelum Matt pulang, John mengingatkan Matt agar lebih berhati-hati dengan semua permintaannya Sepulangnya dari rumah sakit jiwa, Matt mampir ke pominium warung Madura Tapi saat dia akan bayar, tiba-tiba uang yang dia bawa berubah jadi abu Matt panik dan langsung tancap gas pulang ke rumahnya Ketika sampai di rumah, Matt mencoba untuk mengambil sejumlah uang dari dalam rumah dan dihamburkan keluar jendela Uang itu pun berubah jadi abu Karena masih merasa aneh, Matt pun mengambil salah satu lukisan mahalnya dan meletakkannya di luar rumah Ternyata bagian lukisan yang ditaruh di luar rumah berubah menjadi abu juga Sedangkan separuh bagian lukisan yang masih masuk di area rumah tidak berubah Matt menyimpulkan jika benda yang berasal dari ruangan ajaib akan menjadi abu saat dibawa keluar rumah Matt pun kemudian menghancurkan ruangan itu dengan membongkar dinding tembok Namun dia tidak menemukan apapun selain kabel kelistrikan yang sangat rumit Waduh, dengan kabel kayak gitu kira-kira bayar listriknya berapa anjar Saat Matt masih bingung dengan barang-barang yang menjadi abu, Kate malah ngajak Shane buat cari angin ke depan rumah Matt pun sempat melarang namun Kate tetap ngeyel Ketika Kate berada di luar rumah tiba-tiba tubuh Shane menjadi merah seperti terbakar Dan semakin membesar sampai membuat Shane pingsan Matt tadinya gak mau nolong tapi karena Kate teriak terus Ia pun langsung menggedong Shane masuk ke dalam rumah Dan Shane pun sekarang sudah berubah menjadi seorang bocil laki-laki Kate pun menanyakan kepada Matt apa yang sebenarnya telah terjadi Dan Matt menceritakan jika sebenarnya benda dari ruangan ajaib itu tidak akan pernah bisa dibawa keluar Jika mereka nekat membawa benda itu keluar maka semuanya akan menjadi abu Dan Kate pun menyangkal bahwa Shane bukanlah benda Namun Matt tetap yakin jika sesuatu saat Shane akan berubah menjadi abu jika tetap dibawa keluar rumah Sejak saat itu Shane selalu berada di dalam rumah Saat di dalam rumah pun dia tidak boleh sembarangan masuk ke ruangan kerjamat Dia seringkali merengek untuk keluar rumah namun Kate melarangnya Kate terpasa berbohong jika Shane nekat keluar rumah maka dia akan sakit Shane tidak percaya dengan ucapan Kate karena dia merasa baik-baik aja Hal ini membuat Shane jadi suka ngambek kepada Kate Meskipun sering ngambek Shane tetap sangat menyayangi sang ibu Dia suka minta ditemani tidur sama Kate dan mengatakan jika ia ingin hidup selamanya dengan ibunya Mendengar itu Kate jadi semakin protektif dan takut kehilangan Shane Di sisi lain Matt menjadi waspada untuk mengantisipasi hal-hal tidak terduga Bahkan dia sampai membeli sebuah pistol di Mamat Gun Shop dan melatih kemampuannya untuk menjaga dirinya dan Kate dari Shane Suatu pagi sambil memainkan kotak musiknya Shane masuk ke dalam ruangan Matt tanpa bilang Assalamualaikum Tiba-tiba Matt datang dan memetak Shane Shane pun kabur dengan ketakutan Kate kemudian memarahi Matt dan mempermasalahkan kenapa Matt begitu kasar dengan Shane Matt pun menjawab jika Shane ini adalah khayalan dan tidak nyata Sehingga mereka harus selalu waspada terhadap Shane Tidak kapok setelah tadi pagi dimarahin sama Matt Shane pun mencoba untuk keluar rumah Dia membuka pintu dan mengeluarkan tangannya agar tertiup angin Untungnya Kate langsung menyadarinya dan langsung menyelamatkan Shane Kate kemudian memagari semua jendela dengan kayu agar Shane tidak mencoba keluar dari rumah lagi Malamnya karena sudah merasa sangat bosan di rumah sampai gak bisa tidur Shane diam-diam iseng masuk ke ruangan Matt Di sana dia melihat sebuah peta yang menunjukkan denah ke ruangan ajaib Shane kemudian mengikuti denah itu dan masuk ke dalam ruang ajaib itu Keesokan harinya Kate dan Matt panik mencari dimana keberadaan Shane Saat masuk ke dalam ruangan ajaib ternyata Shane sudah ada di sana Dan dia sudah merubah ruangan itu menjadi sebuah hutan pinus dengan hujan salju Shane dengan polosnya tetap main salju Padahal Matt udah melotot ngeliatin dia Dan benar aja Matt langsung ngamuk ke Shane sampai nyarat dia keluar ruangan ajaib itu Kate justru membela Shane dan justru menyalahkan Matt Yang terlalu ketakutan sama ruangan ajaib itu padahal ruangan itu bisa memberikan Shane sedikit kebahagiaan Matt tidak peduli dia kemudian langsung mengunci ruangan ajaib itu Ketika Matt dan Kate lagi adu mulut tiba-tiba ada suara telpon berbunyi Telpon itu pun diangkat sama Shane Tapi gak lama langsung diserobot sama Matt Ternyata telpon itu dari John Doe Kate yang penasaran langsung ikutan nguping pakai saluran telpon yang lainnya John pun bilang jika Matt ingin benda dari ruangan ajaib itu bisa dibawa keluar rumah Dan bisa digunakan dalam dunia nyata Maka Matt harus mengorbankan nyawa seseorang terlebih dahulu Termasuk jika Matt ingin Shane selamat dan bisa memiliki kehidupan seperti manusia pada umumnya Maka Kate harus mati dulu Sama seperti John yang dulu terpaksa membunuh orang tuanya agar bisa hidup di dunia ini Karena sebenarnya John sendiri ini adalah anak dari hasil ruangan ajaib itu Kate dibuat shock setelah mengetahui apa yang dibicarakan oleh Matt dan juga John Saking shocknya dia pun pergi dari rumah meninggalkan Matt dan juga Shane Di jalanan Kate terlihat sangat frustasi Saat dia mencoba untuk COD-an sama malekat maut Tiba-tiba dia ragu melakukannya Kate memutuskan untuk kembali pulang aja ke rumah Di sisi lain terlihat Matt yang ngamuk di ruangan kerjanya karena ditinggal Kate Setelah puas tantrum tiba-tiba Shane pun muncul dan minta dibuatkan makan malam Matt pun ngantarin ia ke dapur dan makan bareng Shane Saat makan bersama Shane terus menerus menanyakan keberadaan ibunya Dia juga mencecar Matt dengan pertanyaan lain seperti siapa sebenarnya dia Siapa ayahnya dan siapa ibu kandungnya Matt pun jadi emosi mendengar pertanyaan Shane Akhirnya Matt pun mengatakan kebenaran kepada Shane bahwa dia adalah sosok hayalan yang diciptakan oleh Kate Dia bahkan menyuruh Shane keluar rumah untuk membuktikan kebenaran dari ucapannya Dan Shane pun merasa sangat sedih Ia pun berlari ke kamarnya Matt lalu menyusul dan minta maaf pada Shane Matt menyesal atas perbuatannya kepada Shane dan Shane pun memaafkannya Ia pun kemudian minta Matt untuk menemannya tidur sambil membacakan cerita untuk dirinya Dan saat Matt udah tertidur bersama Shane, Kate pun datang Kate merasa terharu karena akhirnya Matt dan Shane bisa sedekat itu Beberapa saat kemudian Matt terbangun dan menemui Kate yang ada di dapur Matt dengan penuh kekhawatirannya bertanya Kate dari mana Dan mereka pun saling berpelukan Karena terhanyut suasana mereka pun lanjut melakukan bar terbenih kehidupan di kamarnya Sayangnya karena terlalu asik mereka gak sadar kalau Shane sedang ngintip Shane pun langsung terobsesi sama Kate Mengingat dulu Shane pernah menguping bar pembicaraan Matt Dan juga Kate kalau misalnya ya keluar rumah usianya bisa dua kali lipat lebih tua Maka Shane pun segera mencuri kunci rumah di baju Matt dan keluar rumah Agar bisa membuat tubuhnya menjadi dewasa sehingga bisa bar terbenih kehidupan dengan Kate juga Ketika Kate dan Matt melihat Shane sudah dewasa mereka pun jadi takut Apalagi Shane langsung menodongkan pistol ke arah Matt Kate berusaha menenangkan Shane tapi Matt tiba-tiba menyerang Shane Sehingga perkalian antara keduanya pun gak bisa dihindari Kate pun berusaha melerai tapi kepalanya malah terbentur dan ia pun jatuh pingsan Saat Kate siuman Matt memberitahu bahwa Shane udah ia antar ketemu sama malekat maut lebih cepat Shane gak sengaja tertembak pistol saat mereka sedang berkelahi Dan Kate pun meratapi kepergian anaknya dengan sedih Matt pun berusaha menghibur dan menenangkannya Namun di sisi lain terlihat Matt baru sadar dari pingsannya Ternyata Kate ini gak sadar kalau sebenarnya dia lagi bersama Shane yang udah berubah bentuk menjadi Matt Dan mengubah ruangan ajaibnya menjadi lingkungan di rumahnya Baik itu interior rumah, suasana halaman, dan detail benda-bendanya Semua dibuat sama agar Kate tidak menyadari bahwa dia sedang bersama Shane Sedangkan Matt yang asli sedang berusaha masuk ke dalam ruangan ajaib yang udah dikunci sama Shane Matt pun langsung menjebol tembok dan melewati ratusan kabel listrik agar bisa masuk ke ruangan ajaib itu Akhirnya Matt bisa masuk ke ruangan itu dan dia langsung mencari Kate Hingga akhirnya ketika sedang berdua sama Matt, Kate menyadari bahwa sebenarnya dia adalah Shane Namun saat berusaha kabur Shane langsung membenturkan kepala Kate sampai ia pingsan Pada kesempatan inilah Shane berhasil melakukan barter kehidupan dengan Kate yang notabene adalah ibunya sendiri Saat lagi asik memadukasi tiba-tiba ada suara Matt yang berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Shane pun bergegas kabur begitu pun dengan Kate Saat akan kabur Kate tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan dua orang Matt dihadapannya Kate pun nampak bingung sampai akhirnya salah satu dari Matt itu menyebutkan nama kesayangan Kate yaitu Jun Buck Dan Kate akhirnya memilih kabur bareng Matt yang mengucapkan nama itu Namun Kate mencoba ngetes lagi dengan memanggil Matt yang lagi bersamanya dengan nama Shane Dan benar si Matt KW ini nengok dan ternyata dia adalah Shane Kate langsung mendorong Shane dan terjatuh di tangga Perlahan wajah Matt KW ini berubah jadi Shane Matt asli pun segera membawa kabur Kate Tapi ternyata rumah itu didesain seperti labirin Sehingga mereka hanya muter-muter di dalam rumah Matt pun teringat jika mereka berada di dalam ruangan ajaib bukan di dunia asli Sehingga mereka bisa meminta segala sesuatu Matt pun meminta agar langsung dicarikan jalan keluar Dan mereka juga minta agar dimunculkan Matt dan Kate KW untuk mengelabui Shane Dan permintaan mereka pun langsung dikabulkan Di sisi lain Shane yang sudah sadar dari pingsannya kembali mencari Matt dan juga Kate Shane berhasil bertemu dengan keduanya yang mau kabur Shane pun langsung menyerang Matt sampai meninggoy menggunakan pisau Kemudian dia memeluk Kate Namun saat sedang memeluk Kate Shane melihat ke jendela Yang mana ia melihat Matt dan Kate yang asli sedang kabur Shane pun langsung mengejar mereka berdua Setelah berhasil kabur dan kembali ke dunia nyata Matt langsung memancing Shane agar menyerangnya Padahal Matt melakukan itu agar Shane terpancing keluar rumah Karena dengan Shane keluar rumah maka tubuhnya perlahan akan menua Akhirnya Shane pun perlahan sekarat Dan gak lama kemudian ia tewas dan tubuhnya pun hancur lebur menjadi anbu Maksudnya hancur lebur menjadi abu Ya kali tiba-tiba jadi ninja ya kan Sebulan kemudian Matt dan Kate memutuskan untuk pergi dari rumah itu Untuk sementara waktu mereka tinggal di sebuah Oyo Pagi itu Kate yang telat datang bulan bingung setelah melihat hasil tespeknya positif Kate bingung bukan karena dia mendadak hamil Tapi ia bingung siapakah bapak dari anak yang ia kandung ini Apakah Matt ataukah Shane Dan filmnya Tama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!